Pernah sebelumnya kalau gak salah di bulan Maret begitu atau April karena wacana ini sudah ada dan Pak Mahfud bilang buat apa hanya buang-buang anggaran bagi-bagi dan kemudian di legislatif ternyata sudah ada sinyal yang menguat karena itu membuat kita menghidupkan kembali ke DPA. Pak Mahfud siapa yang sesungguhnya berkebutuhan mengadakan kembali DPA yang setingkat dengan lembaga presiden? Saya tidak tahu ya siapa yang berkebutuhan itu mungkin siapa yang paling butuh nanti akan ketahuan itu nanti sesudah itu terbentuk kalau itu jadi tapi lepas dari itu itu supaya DPR atau siapapun jangan gegabah mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang harus tidak bisa Karena bunyi wan tim pres itu ada di undang-undang dasar yang berlaku sekarang pasal 16 hasil amandemen yang disebutkan itu presiden membentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden titik. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat kalau sekarang hanya mengubah undang-undang tetap dasarnya itu di bawah presiden seperti sekarang kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke undang-undang dasar 1045 yang asli. Ah oke berarti berarti kalaupun diubah menjadi diubah nama yang menjadi DPA itu hanya pengubahan nama tidak bisa seperti DPA waktu zaman laharto yang setingkat dengan lembaga presiden karena DPA itu dibubarkan pada waktu amandemen undang-undang dasar 1045. Karena itu kan pemborosan kan dulu di undang-undang dasar yang lama itu kita tidak ikut trias politika tapi pancaas politika legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, BPK dan konsultatif Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu dibuang menjadi sekarang 7 tapi DPA-nya dibuang kan sekarang. Nah jadi kalau sekarang menghidupkan DPA kalau sebagai nama boleh kalau itu tetap di bawah presiden. Sama aja kan di undang-undang dasar itu pasal 23D itu kan ada punya negara membentuk sebuah bank sentral. Bank sentral itu kemudian yang nama yang lahir dari itu Bank Indonesia namanya. Ini sama Dewan Pertimbangan Presiden tapi kita beri mama Dewan Pertimbangan Agung. Cuma Dewan Pertimbangan Agung kalau tidak mengubah undang-undang dasar itu berarti one team press. Tetap tidak ada fungsinya seperti sekarang. Apa sebenarnya, kenapa pertanyaan awal saya ke Pak Mahfud, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak dengan menghidupkan kembali DPA? Ya saya tidak tahu, yang paling tahu itu yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak, tetapi spekulasinya karena ingin mendudukan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi. Mantan-mantan presiden misalnya. Mantan-mantan gitu. Jadi kalau kalangan aktivis melihat bahwa ini hanya sekedar mau bagi-bagi kekuasaan. Iya, itu jawabannya saya kira. Itu kenapa kamu tanyanya berputar gitu. Sejak tadi bilang itu bagi-bagi kekuasaan Pak Mahfud. Iya, saya bilang gitu aja. Prof, saya karena Bapak tadi mengatakan soal dunia akademik, sudah ada Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum tentang pelanggaran moral, etika, integritas akademik dalam proses meraih jabatan guru besar atau profesor. Menyerukan kepada para guru besar, profesor, dan seluruh sivitas akademika di semua kampus untuk berperan aktif dalam menjaga moral, etika, dan integritas akademik dalam proses kenaikan jabatan akademik guru besar dan profesor. Sebagai seorang profesor, apakah Prof Mahfud juga merasa terhina karena begitu banyak guru besar atau profesor dadakan yang tiba-tiba bisa muncul karena jabatan? Saya merasa terhina sih, tidak. Tapi saya merasa untuk apa sih kerjaan-kerjaan sampah kayak gitu kok dilakukan gitu. Apanya sampah? Saya tanya sendiri, ya begini lho, profesor itu kan jabatan fungsional yang diperoleh melalui kegiatan mengajar sekian, pengabdian sekian ini, sekian, sekian. Ingat, jabatan fungsional itu artinya jabatan tertentu. Yang spesial misalnya dokter itu fungsional, jaksa fungsional, tidak boleh fungsional itu dirangkap dengan fungsional. Seorang jaksa, seorang hakim kok profesor? Tidak boleh, kalau menurut hukum kepegawaian, karena profesor itu ya mengajar. Kalau hakim ya hakim, kok hakim jadi profesor gitu. Ya bukan, tidak boleh jadi profesor kalau mau jadi dosen tamu, jadi apa. Tapi saya tidak tahu ya kok tiba-tiba ada akal-akalan gitu, siapa yang mulai dulu. Kok ada profesor kehormatan, profesor honoris kausa, jabatan kok pakai honoris kausa. Jadi bagi-bagi jabatan, itu tidak hanya di eksekutif, di legislatif Pak Mahfud, bagi-bagi jabatan juga ada di kampus. Iya, terkadang kampus-kampus yang tidak jelas itu, meskipun ada juga kampus yang jelas ya. Tetapi beginilah, saya tidak tahu keruntuhan moralnya ada di mana, sejak awal gitu. Saya kira sejak sampai tahun 2005-2007 gitu, belum ada tuh profesor-profesor begitu. Profesor tuh ya tugasnya di kampus gitu, kok tiba-tiba ada kehormatan apa. Oh itu jabatan kok pakai jabatan kehormatan, beda dengan gelar. Gelar dan jabatan itu beda. Kalau doktor boleh, karena itu gelar. Tapi kalau jabatan nggak bisa dong. Ini adalah salah satu contoh Prof Mahfud, bagaimana ini tentang situasi faktual di negara kita, bagaimana kemudian semuanya bisa diberikan, semua bisa dikasih. Semua bisa dikasih, semua menjadi murah dan murahan, karena akhirnya tidak ada lagi kewibawaan akademik di kampus, kewibawaan profesor yang punya lirstul istilahnya, apalagi tuh kayak gitu sudah. Orang kadang-kadang pidato kemana-mana. Terima kasih.